Intro Inilah kesan pertama Jordi Amat selesai mendapatkan latihan dari pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong Jordi Amat sedang ikut proses pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Pantai Purnama, Gianyar, Bali Jordi Amat masuk dalam proyeksi squad Timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF Selain Jordi Amat ada 27 nama yang masuk dalam proyeksi squad Timnas Indonesia pada gelaran tersebut Tentu Jordi Amat punya penilaian terkait pelatihan Timnas Indonesia di bawah Asuhan Sintai Yong Seperti yang diketahui Timnas Indonesia di bawah Sintai Yong selama ini sudah punya reputasi luar biasa saat memimpin sesi latihan Pelatih asal Korea Selatan tersebut terkenal sangat keras dalam memimpin sesi latihan Ternyata fenomena tersebut juga diamini oleh Jordi Amat Jordi Amat merasa bahwa berlatih di bawah Asuhan Sintai Yong di Timnas Indonesia merupakan hal yang sangat berat So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola